Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu sejarah mengenai Candi Pari itu sendiri kepada teman-teman, Pak. Jadi Candi Pari ini dibangun pada intinya sebagai tanda pengilangnya catatan. Kalau Candi Sumur itu istrinya yang bernamanya Hirorowalatangin karena kedua ini tidak bisa dibuka karena satu kesatuan. Candi Pari ini sudah pernah di rekodronis itu sama lima tahun. Jadi mulai tahun 94 sampai 99 dengan bukti baca yang seperti ini, baca yang banyak pori-porinya ini, kalau musim hujan ini banyak lumutnya. Jadi ini adalah baca baru. Sedangkan kalau untuk baca yang lama ini tidak bisa ditumbuhi lumut. Karena nenek moyang kita dulu itu sudah pandai. Jadi baca yang luar ini, ini yang kelihatan ada putih-putihnya ini adalah kerak untuk melindungi air hujan supaya tidak meresap ke dalam baca ini. Oke, sekarang aku terus juga tepat berada di pintu masuk dari Candi Sumur. Bisa dilihat, ini tampaknya, sama pilih, sama pilih, sama pilih, jadi berhati-hati. Bisa masuk ke dalam. Oke, karena kita sedang berada di dalam area Candi itu sendiri, teman-teman. Jadi sinyalnya bisa jadi berkurang. Wah, luar biasa. Ini terbuat dari batu ya, Pak? Iya. Jadi kalau dari segi bahan bangunan, itu semua terbuat dari batu merah, kecuali area Candi Sumur ini. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi balok kayu yang bisa teman-teman lihat pada saat ini merupakan peninggalan dari Belanda, bukan asli dari Kerajaan Majapahit itu sendiri, teman-teman. Apa peninggalan lain dari Kerajaan Majapahit itu, Kerajaan Majapahit dan juga Candi Sumur ini? Kalau peninggalan Majapahit yang lain itu, kalau di sekitar Candi Pari ini nggak ada. Hanya Candi Pari sama Candi Sumur aja. Itu wujudnya berubah nggak wujud Candi Parinya atau tetap sama dari dulu? Kalau merenovasi itu nggak boleh merubah bentuk apapun cakar budaya itu. Hanya untuk menopang atau memperkuat cakar budaya itu. Jadi ini bentuk Candi Sumur. Jadi sebelum Candi Sumur ini dipilihkan, dulu itu masih berbentuk sumur. Nah ini, Candi Sumur ini pernah direnovasi sama Dinasis Purbakala itu dua kali. Pertama itu tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. Iya, iya ini. Itu bisa dijelaskan. Nah untuk ini, ini namanya itu beton ya, tanggungan beton. Inti ini tuh apa itu untuk melihat keadaan Candi Sumur yang begini, akhirnya dari Dinasis Purbakala itu direnovasi, dikasih beton ya. Itu antisipasi ya, untuk keamanan dan kekelamatan Candi Sumur. Berarti awalnya Candi itu ada di tengah hutan? Untuk Candi Sumur dan Candi Pari, sebelum diakui sama pemerintah, itu memang dulu itu belum terawat. Jadi di atas Candi Sumur, ya itu banyak sekali rumput-rumput. Untuk pagar-pagar belum ada gitu. Jadi untuk ular itu memang, memang apa itu ya, memang tempatnya itu Candi Sumur memang. Jadi saya itu, saya itu dulu itu waktu itu saya SD ya. Saya SD itu sekitar kelas tiga. Jadi pulang sekolah itu, saya pasti mampirkan ke bapak saya. Bapak saya yang pertama yang menunggu Candi Sumur. Jadi itu ada, ada sempat melihat ular-ular di atas Candi Sumur tuh. Tadi, seberapa dalam Sumurnya? Untuk, tadi saya juga jelaskan, untuk pendalaman Candi Sumur ya, sebelum direnovasi, itu dari bibir Sumur itu sekitar 8 meter. Dan sehabis renovasi, itu dari Dinas Perbakala itu disuruh menghalil lagi. Jadi dari bibir Sumur itu sekitar 2 meter. Sudah agak runtuh. Sudah runtuh ya, Us? Iya. Sudah lama soalnya itu, Kak. Matanya itu di bawah tanah. Ya, dulu itu di bawah tanah, baru ditemukan, Kak. Ya. Indinya itu sebenarnya banyak ya, Us. Gak cuma satu, dua. Apanya? Dan di pamotannya. Dan di pamotan sebenarnya ada dua. Yang ini yang pertama, yang satunya lebih tidak terawat, Kak. Jadi sudah runtuh, mau tidak nampak seperti Candi. Sudah. Oke, baik. Alhamdulillah. 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 Akhirnya selesai sudah. virtual visit dan pembelajaran kita pada pagi hari ini, teman-teman. Terima kasih, teman-teman.